Kita wali Nezatim hari ini dengan informasi perkembangan kasus penyalahgunaan dana hibah Kadin Jatim. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur periksa 6 saksi untuk lengkapi alat bukti perkara dugaan korupsi penyelewengan dana hidah Kadin Jawa Timur. Selain Lanyala Mataliti pastikan tidak akan ajukan pra-peradilan dan minta kasusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Lanyala Mataliti tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah Kadin Jawa Timur diperiksa selama 4 jam di jam picus Kejaksaan Agung Rabu Sore. Dalam pemeriksaan tersebut Lanyala menolak seluruh pertanyaan yang menyangkut perkara karena bersikuku dengan hasil pra-peradilan yang dimenangkan. Kendati demikian Lanyala telah menadatangani berkas acara pemeriksaan. Ia pun meminta Kejaksaan segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri Surabaya. Lanyala pun memastikan tidak akan mengajukan pra-peradilan kembali. Ini berulang kali ya, bang ini tontonan yang gak sehat, keluarkan suprindik, seribu suprindik mau dikeluarkan. Sudahlah, kita akan hadapi, kita akan hadapi terus sampai ke pengadilan, mudah-mudahan hasilnya baik. Oke, tapi kalau kayak gitu? Enggak, enggak, enggak. Kita mau ke pengadilan negeri langsung, biar terbuka semua. Soal materai, soal apa, kita buka. Sementara itu di Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur periksaan 6 saksi untuk melengkapi berkas perkara dan memperkuat alat bukti. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup karena seluruh saksi berada dalam pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Total hingga saat ini Kejaksaan telah memeriksa 10 orang saksi, 7 diantaranya dari Pemprov Jatim dan Bang Jatim, 3 orang lainnya adalah saksi ahli. Kemarin sebelum berada pada Saka, sifatnya pemeriksaan tambahan, sampai saat ini 7 orang saksi sudah kita periksa. Untuk hari ini pun yang datang ke sini, ke kantor Pemprov Jatim, itu ada 6 orang. Total keseluruhan saksi yang ada diperiksaan? Kalau total sih masih ada yang mungkin ada kita tambahin lagi. Rencananya Kejaksaan akan kembali memeriksa 3 saksi dari pihak Kadin Jatim. Sejak selasa malam, Lanyala Mataliti ditahan di rutan Salimbaca Bank Kejagung selama 20 hari ke depan. Lanyala ditahan setelah sehari sebelumnya Kejati Jatim mengeluarkan surat perintah penyidikan baru yang keempat kalinya dan menetapkan Lanyala menjadi tersangka. Lanyala diduga menyelewengkan dana hibah Kadin Jatim sebesar 5,3 miliar rupiah untuk membeli saham Bank Jatim tahun 2012 lalu. Usia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Maret lalu, Lanyala kemudian melarikan diri ke Malaysia dan Singapura. Tim Liputan melaporkan untuk NET.